yuk selamat pagi teman-teman Wijaya Daeri nah teman-teman kali ini saya mau memanen ya manen panen jeruk nagami kita akan review lagi ulang jeruk nagami ini ya nah masih ada beberapa buah ya di sini masih ada beberapa buah kemarin sempat saya panen banyak ya sama kita akan bandingkan rasa dengan jeruk yang bisa dimakan dengan kulitnya juga yaitu jeruk tongheng ini ya teman-teman jeruk tongheng masih ada sisa buah dua dan kita akan cicipi rasa jeruk nagami yang bisa dimakan dengan kulitnya sama jeruk tongheng yang bisa dimakan dengan kulitnya juga ya guys nagami versus tongheng enak yang mana tonton terus di video Wijaya Daeri Nah teman-teman ini ada jeruk tongheng ya di pot jeruk jeruk ini bisa dimakan dengan kulitnya juga ya untuk struktur daun bergelombang ya teman-teman bergelombang dan melengkung ya mirip sama nagami ya kami tapi agak kesini agak gini ya ini daun tongheng kalau ini daun jeruk nagami ya ya Nah kami enggak bergelombang dan tidak melengkung ya guys tapi cenderung ke atas gini ya mirip kayak nagami untuk ukuran daun Nah ini ada tinggal beberapa sisa buah teman-teman kemarin udah saya panen udah saya panen banyak sekali hingga sisa-sisa ini ya kita akan ambil satu ya untuk mereview rasa jeruk nagami lagi versus jeruk tongheng enak mana ya ini ya guys jeruk nagami terus kita akan ambil satu lagi jeruk tongheng jeruk tongheng ini udah matang ya kita petik tongheng nya nah dapat ya jadi gini hitam teman ini ukurannya hampir mirip ya setara ya untuk ukuran buahnya tongheng bundar tong tongheng ini berasal dari Cina ya teman-teman tadi daratan Cina kalau nagami berasal dari Jepang ya nah dua jeruk yang bisa dimakan dengan kulitnya ya guys hasilnya ada lagi satu jeruk lagi yang bisa dimakan dengan kulitnya namanya jeruk kintan yang berasal dari Cina tapi rasanya asam ya nah kita akan review rasa dua buah jeruk ini ya mana yang lebih manis tongheng atau nagami oke nah oke guys ini ya ada dua ya kita akan review rasa jeruk tongheng sama nagami ya yang berasal dari kebun saya sendiri nah disitu ya guys oke kita coba nagami dulu ya kita coba makan nagami yang berasal dari Jepang ada asamnya ya teman-teman ini hmm dalamnya seperti ini ya hmm 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 rasanya asam manis asamnya 60 manisnya 40 yang membuat manis itu kulitnya teman-teman rasa kulitnya manis ya untuk gigitan pertama kedua itu rasanya asam terus selanjutnya seperti ini manis ya rasanya ya untuk nagami oke oke sekarang kita akan coba jeruk tongheng ini belum begitu matang ya teman-teman hmm 70% lah tingkat kematangannya yang nagami tadi 90% tingkat kematangannya tapi nggak apa-apa tongheng kita incipi ya hmm hmm untuk tongheng teman-teman rasanya lebih manis hmm ekspresi saya nggak ada rasa asam ya hmm hmm ada isinya ya biji hmm bijinya bijinya ada tiga teman-teman bijinya tongheng hmm 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 empat empat biji untuk keseluruhan rasa jeruk tongheng lebih enak ya lebih manis hmm nggak ada asamnya sama sekali untuk tongheng hmm hmm ada bijinya lagi lima ya bijinya hmm untuk ngak kami tadi bijinya dua hmm 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 nah itu dia temennya kita udah review rasa buah jeruk negami versus jeruk tongheng kalau saya milih tong heng pasaran lebih enak ukuran buahnya agak besar dikit daripada nagami 6 bijinya tapi tergantung selera masing-masing kalau saya pilih tong heng kalau teman-teman tidak tahu ada yang milih nagami nah gitu saja ya teman-teman untuk review singkat antara jeruk nagami versus jeruk tong heng seperti ini kita untuk buktikan untuk rasa buahnya lebih manis yang mana buat teman-teman yang suka dengan video saya bisa di like ya di like dan di share serta di subscribe teman-teman jangan lupa subscribe ya oke gitu saja dari video Wijaya Daeri salam penghijauan selamat segalat salam penghijauan terimakasi t Roll